Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sagrib APK. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kemudi kapal. Jadi, bagaimana sih kemudi kapal dan bagaimana caranya. Oke, kita langsung saja. Jadi, ini adalah steering. Jadi, bentuknya cuma begini saja. Ini kemudi saat ini sedang auto, jadi kemudi manual tidak dipakai. Kalau auto, pakenya ini. Di sini ada power steering, nomor satu ada dua, powernya satu, dua. Ini yang kemudi auto. Ini yang stick. Jadi, kemudi-nya ada tiga macam. Misal, ini rusak. Ini rusak pakai yang stick. Ini ada sticknya, cuman kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan lainnya. Ketika harus pakai manual, tapi yang steeringnya rusak, pakai yang stick. Nah, untuk saat ini kemudi pakai auto, posisi sedang di selat langka. Oke, kita lanjut membelokkan kapal, berubah haluan kapal. Kanan lima, caranya begini, teman-teman. Ini digital, yang ini yang manual. Kita belok sampai di angka satu, tiga, lima. Lalu kita berhenti di satu, tiga, lima. biar kapal jalannya lurus. Satu, tiga, puluh. Satu, tiga, satu. Lalu, kemudi dikasih ke posisi tengah-tengah. Satu, tiga, empat. Satu, tiga, lima. Masih terus ke kanan. Maka, kemudi diputar ke kiri. Biar dia berhenti di satu, tiga, lima. Kiri, sepuluh. Satu, lima, tiga, ya? Oke, kita lanjut lagi ke satu, lima, tiga. Kasih lagi ke mudi kiri, lima. Eh, kanan lima. Kita lihat, sudah mulai bergerak. Kompasnya. Kita menuju ke haluan satu, lima, tiga, ya, Ken. Satu, lima, tiga, Pak. Satu, lima, tiga. Ini adalah komandan saya. Saya mengemudikan berdasarkan perintah beliau. Komandan saya. Satu, empat, lima. Masih kanan lima. Kita juga lihat indikator kemudian yang ada di atas. Satu, lima, tiga, ya? Satu, lima, tiga, terus. Terus, satu, lima, tiga. Ternyata kita berdasar, teman-teman. Kita balas lagi. Kiri, sepuluh. Biar laluan balik lagi ke kiri. Oke, mulai ke kiri. Sekarang kita balas lagi ke kanan. Biar berhenti di satu, lima, tiga. Sekarang kita balas lagi ke kanan. Satu, lima, tiga. Terus. Terus. Satu, lima, tiga, terus. Maksudnya, satu, lima, tiga, terus. Haluan dipertahankan di satu, lima, tiga. Itu Biar kapal jalan lurus Tidak belok Kanan, kiri. Satu, lima, tiga. Steady, satu, lima, tiga, auto. Steady, satu, lima, tiga, auto. Jadi, kalau sudah steady, tenang di satu, lima, tiga, kemudi dibikin auto, teman-teman. Auto pilot. Auto pilot. Oke, sekarang kita bikin auto pilot. Oke, sekarang kemudi sudah auto. Sekarang kita mau belokin kapal. Merubah haluan. Merubah haluan. Merubah haluan. Merubah haluannya kecil, bisa dipakai auto. Ya, jadi karena beloknya gak terlalu nokek. Gak terlalu belok banget pakai auto. Kecuali beloknya banyak, baru pakai manual. Oke, sekarang kita mulai. Caranya begini. Tinggal diputar aja. Berarti ini angka yang di sini. Kita pakai tiga-tiga digit dulu ya. Tiga-tiga. Nambah-nambah tiga angka dulu. Kalau Dia lebih dari empat. Misal 153 Sampai 158 Langsung Alarm dia. Gak mau. Kayak sudah mulai bergerak pelan-pelan. Nih, lihat di kompas. Sudah mulai muter nih. Kalau di depan Tidak terlalu jelas. Soalnya lautan luas. Ini gak kelihatan belok enggak ada. Kecuali Teman-teman Lihat langsung di sini bisa lihat. Kalau di kamera begini gak kelihatan. Lihatnya dari sini aja. Sudah 154 155 Kita tambah lagi Sampai 158 Sesuai Kemudian Yang di Diterintahkan oleh komandan Setelah sampai di 158 Geracat Maka kita laporkan lagi Ke komandan kita Bahwa haluan sudah di 158 Bahwa haluan sudah di 158 158 Oke, 158 Terus begitu Oke teman-teman Begitu caranya Cara mengundikan kapal dengan auto Di Kapal ini Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati